Terkait dengan defisit anggaran negara yang sudah melebihi batas 3%, Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah untuk tidak menambah utang negara dan juga mengejot investasi serta penerimaan negara dari pajak. Upaya ini perlu dilakukan agar target pertumbuhan perekonomian Indonesia tercapai. Terkait dengan defisit anggaran negara yang sudah melebihi batas 3%, Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah tidak menambah utang negara dan mengejot investasi serta penerimaan negara dari pajak sehingga target pertumbuhan perekonomian Indonesia tercapai. Anggota Komisi 11 DPR RI Aditya Anugra Moham mengatakan, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengejar target penerimaan negara dari pajak maupun non-pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Aditya menambahkan, selain itu pemerintah juga perlu melakukan kajian kembali secara mendalam tentang penambahan utang. Jangan sampai utang negara digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, apalagi hanya untuk belanja pegawai. Bagaimana soal menjaga ritme daripada iklim, baik itu iklim investasi, iklim produktivitas, iklim pasar, ekonomi, real, langsung. Karena ini yang akan sangat bersinggungan dengan kolektivitas daripada, apa namanya, alokasi daripada defisit anggaran yang kita miliki. Di samping tentu kita menjaga nilai hutang kita, itu tetap berada pada nilai yang produktif. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menyatakan, penerimaan pajak negara dari tahun ke tahun semakin menurun. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang tegas untuk mengejar wajib pajak untuk membayar pajak. Kalau konsumsi ini menurun secara otomatis, tak risio kita akan semakin berkurang. Sementara ini dibutuhkan untuk menopang belanja kita, seperti itu. Nah ini salah satu solusi untuk keluar dari jeratan hutang. Helman Hidayat dan TMI TVR Parlemen, laporkan.